Intro Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menutup seluruh outlet Hollywood di Ibu Kota Saya menyadari bahwa Pemprov DKI Jakarta konsisten dalam menegakkan aturan dan insya Allah ke depan juga kita akan terus giatkan penertiban-penertiban untuk memastikan semua aturan ditaati Pencabutan izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepala Dinas DPMP TSP Provinsi DKI Jakarta, Beni Agus Chandra mengatakan alasan pencabutan izin usaha 12 outlet Hollywood di DKI itu sesuai dengan arahan Gubernur Anies Baswedan sesuai arahan Gubernur untuk bertindak tegas, sesuai ketentuan dan menjerakan serta mendasarkan pada rekomendasi dan temuan 2 OPD Pemprov DKI Jakarta maka kami selaku Dinas PMP TSP mencabut izin usaha 12 outlet Hollywood di Jakarta sesuai ketentuan yang berlaku Berikut 12 outlet Hollywood di Jakarta yang dicabut izin operasionalnya 1. Holy Wings yang berada di Kelurahan Tanjung Duren Utara 2. Holy Wings Kali Deres 3. Holy Wings di Kelapa Gading Barat 4. Tiger 5. Dragon 6. Holy Wings Peak 7. Holy Wings Receve Senayan 8. Holy Wings Epic Centrum 9. Holy Wings Mega Kuningan 10. Garison 11. Holy Wings Gunawarman 12. Pandeta Gatsu Ada pun alasan pencabutan izin usaha ini didasarkan penelusuran Pemprov DKI di mana Holy Wings Group ternyata melanggar beberapa ketentuan dari DPPK UKM Provinsi DKI Jakarta terkait penjualan minuman beralkohol di 12 outlet Hollywood Group di DKI Jakarta di mana pelaku usaha hanya memiliki surat keterangan pengecer atau SKP sementara hasil pengawasan di lapangan usaha tersebut atau Holy Wings Group melakukan penjualan minuman beralkohol untuk minum di tempat yang secara legalitas seharusnya memiliki surat keterangan penjual langsung atau SKPL Artinya, belum malam Holy Wings selain telah dianggap menghina Nabi Muhammad SAW Holy Wings juga telah melanggar aturan pemerintah Maka dari itulah Gubernur DKI Anies Baswedan mencabut izin operasi Holy Wings Kita tidak akan membiarkan yang seperti ini untuk melenggang tanpa kena sanksi yang berat Tidak boleh operasi ini